Halo teman assalamualaikum jumpa lagi kali ini kedatangan rice cooker merek sharp ya sharp mudah dan enak ya ya datang dengan keluhan mati total ya kita coba colokkan dulu pendek pendek kabelnya Oke kita coba colokkan ya mati total ya teman-teman tidak ada Oke kita langsung buka saja kita cek dulu bagian bawahnya bagaimana saja yang ada sini ada baut ya Oke kita buka dulu ya Oke setelah bautnya dilepas kita tinggal ini ditekan sedikit tekan sedikit bagian sampingnya dan kita cek apakah ada fuse yang putus atau hal-hal lain Oke kita ikuti jalur dari input PLNnya ya ini input PLN masuk sini sini ada cek dulu ya Oke dari jalur PLN ini masuk dua dua kemudian disini ada ada semacam apa ya dari input PLN menuju ke sini ini ada kita buka dulu ini ya Oke teman-teman ini bendanya sudah kita cek dulu seperti apa Nah ini ya ini ini fuse ya Oke kita cek apakah kita punya part penggantinya Oke kita tinggal pasang untuk mengganti itu Oke disini saya menggunakan solder untuk menyambung Oke teman-teman sudah terpasang ini yang lama ya dan ini sudah terpasang kita tutup tinggal kita menyelesaikan ya oke oke kemudian kita pasang pengancingnya dan sampai jumpa secere-teman dan sampai jumpa mole depan-teman vemah oke sudah terpasang pengancingnya kemudian kita akan mengetesnya sebelum kita kancing ya ini bau terakhir disini kancing saja oke ya temannya udah nyala cooknya nyala warnanya nyala oke jadi permasalahannya hanya di karena tidak ada nasinya jadi kita lepas saja ya jadi permasalahannya hanya disini ya ini semacam fuse ya 250 volt 10 ampere ya salah tidak kelihatan di kamera oke jadi permasalahannya hanya disini ya di views ya views ya di sini 250 volt 10 ampere ya ya jadi kalau misalnya teman-teman Oh ada suhunya 100 157 derajat kelihatannya agak sulit kelihatannya ya itu ada kode keterangannya ya 157 derajat t157 157 kemudian 250 volt 10 ampere ya jadi masalahnya hanya disini ya teman-teman untuk rice cooker eh mati total seperti kasus yang sekarang ini hampir semua rice cooker dengan gejala yang sama ya mati total ada kemungkinan di viewsnya ya ya dan ini viewsnya ya views dengan dengan suhu ya dengan ada batasan suhunya jadi ketika dia melebihi eh suhu tertentu ya sesuai yang tertera dia akan putus sendiri jadi eh demikian dulu teman-teman video kali ini mengenai rice cooker yang mati total ya hampir semua ya rice cooker dengan kondisi mati total kemungkinan terbesarnya adalah di viewsnya seperti ini ya oke teman demikian dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati